Intro Tadi padahal kebuk tangannya kenceng banget loh Ini kayaknya semuanya pada ini deh Tertegun ya Pada tertegun saking cantik dan tampannya semuanya Next ya Ada Reza yang diperangkan oleh Bima Azriel Selamat malam Nextnya Ada Devi yang diperangkan oleh Azela Putri Sekarang udah berapa sih? Sembilan setengah juta katanya viewersnya ya mas Bandito ya Nah gimana kalau saya bilang bahwa kita punya film semacam KKN Desa Penari Yang udah tembus 8 juta Nah itu adalah salah satu record dari kau dan dia yang pertama Wow Tenggus Berbekal keyakinan itu data tersebut gitu ya Kita mau lucurin kau dan dia 2 dan kemarin kita tes market nih Kemarin kita cuma keluarin trailernya aja 30 detik 30 detik Impressionnya aja dalam waktu 3 hari itu udah sampai 300 ribu Ini semua saya pikir apa namanya Menjadi keyakinan kita bersama Kalau bicara target mungkin saya akan bicara targetnya adalah bikin temen-temen seneng Bikin temen-temen happy Bikin temen-temen mau nonton lagi Gitu ya Untuk kau dan dia 2 Tapi kalau kayaknya gak adil ya Kalau misalnya kita manusia tuh gak beriktiar gitu ya Biar kita apa namanya dapet rahmatnya Tuhan gitu ya Saya sih pingin gitu ya Film kau dan dia 2 ini bisa mencapai minimal 10 juta lah ya Amin Amin dong semuanya Amin Amin ya mas ya Terima kasih pak Ini singkat padat jelas loh Tapi aku belum bertanya Oke apa yang ingin disampaikan Sebenernya Kita masing-masing masih punya cerita ketika SMA gitu Mau jadi Naldo, mau jadi Zara, mau jadi Anet, mau jadi Brian Pasti semua punya versi yang masing-masing Termasuk saya gitu Saya punya cerita sendiri ketika saya masih SMA Badung Badung ya Ya di film kau dan dia, baik yang satu atau kedua Saya coba merepresentasikan pikiran-pikiran saya ketika di SMA dulu Seperti apa sih gitu Itu yang saya tuangkan di karakter-karakter saya ini Baik itu Naldo, Zara, Anet, dan lain-lain Langsung pertama pengen ke Zara dulu deh Hai Zara, kalau di drama Radio Gen FM aku jadi mama kamu Bangga banget loh mama Oh iya, hai guys Hai sayang Sekarang lihat Zara disini bareng-bareng udah punya karya, lagunya makin keren Film-filmnya semakin banyak juga projectnya ya kan Amin, thank you, thank you Thank you, aku juga loh Ini Zara berperan sebagai Zara Yes Ya jadi berperan Selamat malam Semuanya selamat malam Selamat malam Zara aku mau nanya Yes Dalam karakter ini dan kamu aslinya Yang sama itu memang cuma nama Atau sebenarnya karakter dan cerita hidupnya juga mirip sayang Sebenarnya sih kalau cerita love story-nya Zara beda sih Aku nggak pernah cinta segitiga, jujur Jangan gitu dong Nggak pernah Tapi kalau misalnya sifatnya sendiri menurut aku mirip banget sih Makanya aku di film ini benar-benar comfortable Karena emang aku sama dia tuh sama Dia yang feminin tapi aku yang tomboy Terus abis itu aku yang jadi sad girl disita Kita berdua Ya kan? Oh relate-nya gitu Enggak Relate-nya sad girl-nya guys ternyata Ya pokoknya gitu sih Kayak everything is all good Bener-bener sama banget sih Keras kepalanya juga sama Gitu-gitu Oke jadi sebenarnya cerita cinta sih nggak sama Katanya ya teman-teman ya Tapi sebenarnya secara pribadi Zara disitu Boleh dibilang sama Jadi kamu berperan sebagai ya diri sendiri memang ya Benar Seperti itu teman-teman Next-nya aku mau ke Troublemaker nih yang membuat dua sahabat ini sempat ribut ya Ini dia Ari Irham berperan sebagai Naldo Naldo Halo semuanya selamat malam Terima kasih banyak udah bawa dateng malam hari ini Naldo, Naldo Mau tanya siapa sih sebenarnya Naldo Dan karakternya apakah berubah dari kau dan dia satu? Sebenarnya ini nggak berubah banyak sih dari kau dan dia yang pertama gitu Udah pernah nonton sih semuanya Udah dong Maaf ya udah bikin sebel Maaf ya udah bikin sebel Maaf ya udah bikin sebel Jadi sebenarnya nggak beda karakternya ya Sebenarnya nggak beda sih ya Kurang jauh lebih sama cuma ada sedikit pendewasaan lah yang dua gitu Oke lebih dewasa Setuju nggak teman-teman lebih dewasa disini? Setuju Oke 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 berarti setuju thank you ya Next-nya nih ada pemeran baru yang datang di kau dan dia dua Ini fanbase-nya nih Gue yakin fanbase-nya nih Gabriel Prince sebagai berani Halo semuanya Selamat malam Terus kalo misalnya kita lagi gabut Lagi nungguin atik Kita biasanya suka main minigame juga Kayak kita ngobrol-ngobrol Terus main kayak truth or dare Gitu-gitu aja sih untuk bangun kemistrinya Oke jadi nggak cuma berteman di emang proses film aja Shooting aja tapi di luar itu pun istirahat pun Tetep main, tetep ngobrol Yes Jadinya bener-bener kemistrinya udah gampang dan kebangun ya Susah nggak sih bangun kemistri sama mereka? Nggak susah sih They're all really friendly people Terus awalnya aku juga sempet agak nervous Dan sedikit pressure Karena ini baru pertama kali aku main film Tapi aku bersyukur banget karena semua timnya dan mereka juga They really accepted me And they're really welcoming juga Tepok tangan dulu dong Berarti semua cast and crewnya memang berteman ya Dan juga emang menikmati proses pembuatannya Yang belum aku tanya adalah Anet sekarang ya Anet si Feminim Sama seperti Zara, Anet juga berperan sebagai Anet ya Ini kan nggak mau menang ya Mendapatkan favorit maxtreme female talent di Tokomsel Award 2022 Wow Anet aku pengen tanya Kalau versi kamu sendiri ya apa sih adegan yang paling sulit di kau dan dia dua? Eh oke Hai kakak Hai Hai semuanya selamat malam Adegan paling sulit ya Hmm menurut aku sebenarnya semua adegan ada kesulitannya masing-masing gitu Tapi mungkin Aduh takut spoiler nih gimana ya Eh udah pada nonton disini Oh iya udah pada nonton disini ya Takutnya maksudnya yang merekam gitu kan Jangan dispel dulu ya Jangan dispel dulu ya Eh iya ada beberapa adegan golden scene yang menurut aku lumayan apa ya lumayan membutuhkan effort lah Tapi menurut aku semuanya semuanya ada kesulitannya Semuanya ada kesulitannya tapi akhirnya kalian bisa nail di dengan baik ya Tepuk tangan dulu dong buat para kesnya Karena Anet ini adalah kes yang aku tanya terakhir Boleh di Anet mewakili teman-teman yang ada disini Ada gak sih yang pengen diungkapin sekarang? Hmm oke Buat teman-teman semuanya berdasarkan film kita Dan dia ini Kalian ungkapin aja Perasaan apapun itu yang kalian ingin ungkapin ke siapapun orangnya Misalnya kalian mau ungkapin ke teman kalian Atau ke orang yang kalian sukai Atau siapapun itu keluarga gitu Mungkin perasaan happy atau perasaan sedih Senang atau perasaan suka mungkin atau perasaan bete Kalian ungkapin aja Ungkapin aja hashtag ungkapin aja ya Hashtag ungkapin aja dong Atau jangan disimpen-simpen Kalau suka sama orang jangan disimpen nanti keduluan sama yang lain ya Hashtag ungkapin aja Terima kasih para kes dan kru Oke terima kasih aku jawab pertanyaan yang kedua dulu ya Jadi sebenernya the biggest challenge that I've faced in this movie Itu yang pertama Aku kurang percaya diri aja Karena sebenernya waktu itu pas aku dikasih opportunity ini Aku merasa bersyukur banget Cuma waktu itu Indonesia nya masih kurang lancar kan Jadi aku kurang percaya diri Sebenernya Brian itu gak terlalu bad boy banget sih Aku gak mau terlalu spoilerin juga Cuma ya dia punya sisi soft Oh mereka udah pernah nonton Oh ya Oh ya Well dia punya sisi soft Dia punya sisi soft Sebenernya cuman dia emang suka hangout sama You know the bad The bad boys and stuff Tapi sebenernya dia punya hati yang baik At kau dan dia movie Dan ikutin juga ya pake hashtag Bocapin aja Akhir kata Iya pak sabar Teman-teman beliau mendapatkan voucher mails gratis ya Yang bisa ditukarkan di Mama Malakan Sekali lagi voucher makan Untuk teman-teman beliau bisa ditukarkan di Mama Malakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!